Halo, selamat datang di MyCaseTV. Hari ini saya akan membagikan tutorial membuat custom tali lanyard. Pertama-tama siapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Cantelan besi. Stopper. Stopper ini opsional. Fungsinya agar bagian lanyard yang menempel dengan cantelan dapat dilepas. Apabila kita tidak menggunakan stopper maka tali lanyardnya akan terhubung langsung ke cantelan ini. Tali lanyard gulungan. Tali yang saya gunakan ukurannya 2 cm tetapi ada juga yang ukuran 1 cm dan 1,5 cm. Kertas sublim A4 gulungan. Lakban anti-panas. Printer Epson dengan tinta sublim. Komputer dengan software Photoshop. Mesin press lanyard. Mesin ini ukurannya 27 cm x 102 cm. Pertama-tama potong kertas sublim gulungan sepanjang kira-kira 115 cm atau lebih. Sekarang buka Photoshop Anda. Kita akan mencetak lanyard dengan desain ini. Silahkan download template yang kita gunakan. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sebagai informasi di template ini, lanyard ini tidak menggunakan stopper. Tetapi lanyard yang akan kita buat hari ini akan menggunakan stopper. Jadi tali lanyard ini sebelum tersambung ke cantelan akan ada stopper lagi. Untuk ukuran kertas lebar A4 ini bisa memuat 4 baris desain yang mau dicetak. Perlu diingat bahwa lanyard yang akan kita cetak adalah 2 sisi. Jadi 4 baris desain ini hanya untuk 2 buah lanyard saja. Ukuran kertas yang kita pakai adalah lebar 21 cm. Panjang 115 cm. Sebelum di-print, pastikan gambar yang akan dicetak sudah di-mirror atau terbalik. Jadi klik file, print, print setting, ke more option. Pastikan mirror image ini di-centang. Untuk kualitas print, pastikan pilih high quality atau photo quality. Ini hasil cetaknya. Pastikan hasil printnya terbalik. Juga pastikan hasil cetaknya sempurna dan tidak ada kotoran ataupun tetesan tinta. Berikutnya kita potong kertas yang sudah dicetak. Kita tempel kertas di lantai dengan lakban agar kertas tidak bergeser. Posisikan tali lanyard di tengah-tengah gambar. Tempelkan tali lanyard ke kertas dengan lakban anti-panas. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Nyalakan mesin headpress Anda. Setting suhu 180 derajat dan waktu 100 detik. Biarkan mesin untuk panas terlebih dahulu. Susun kertas Hvs kosong seperti ini. Tujuannya agar tinta sublim tidak memotori mesin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Letakkan tali lanyar yang sudah ditempel ke kertas tadi di atas mesin Pastikan bagian kertas menghadap atas Tutup lagi dengan kertas hafes Kemudian tutup lagi dengan kertas teflon Pres lanyar selama 100 detik Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Jangan lupa